Dia kesini, saya pun kesini, dua-dua I'm happy Matpur! Matpur! Hei! Matpur! Abis nganter, John? Iya, John. Wih, dapet banyak ya? Dapet banyak apaan? Banyak uang. Ya enggak lah, aku gak dapet banyak uang tapi aku banyak cinta. Story love. Kok bisa? Ya bisa lah, orang aku habis nganterin keko bukan nganterin pendumpang. Wih, jangan siaci aku malu. Aku mau telepon keko ini. Hei, baru juga ketemu, kenapa mau ditelepon lagi? Ya biar keko tau kalau aku ini serius sama keko. Wih, bener juga kamu, John. Pasti gak kepikiran kan? Enggak, aku udah nebak. Pinter kamu, John. Udah bisa nebak pikiran saya kalau saya gak kepikiran. Ada telepon tuh? Iya, biarkan saja. Siapa tau penting, gak apa-apa, angkat aja. Tidak penting. Tidak penting. Gak apa-apa, angkat aja. Iya kakak Chono. Hai keko, keko lagi apa? Saya sudang urus Ronri. Guna apa kakak Chono? Gak ada apa-apa sih, aku cuma pengen ngobrol aja. Kakak Chono, kalau tidak terlalu penting, teleponnya nanti saja. Puna kan, tidak penting. Cuy, gimana caranya ya ngeyakinin keko kalau aku serius? Gampang itu mah John. Kamu deketin aja orang terdekatnya terus bilang kalau kamu serius. Bener juga ya. Tapi deketinnya siapa ya? Orang terdekatnya, Jono. Iya, tapi siapa? Aduh. Jono, Jono. Masa yang kayak gitu aja harus dikasih tau? Payah kamu mah. Ya emang aku gak tau, aku bingung. Tetangganya. Masa aku harus deketin tetangganya? Aku pedekatin sama keko, mendingan aku deketin keluarganya. Itu kamu tau, terus ngapain nanya? Iya ya, kenapa gak kepikiran ya? Gak kepikiran kan? Iya. Sama kayak saya. Ayo Em. Eh Rat, si Odi gak diajak. Boleh, lu telepon dah. Ya. Pursa gue habis, lu aja deh yang telepon. Oke. Ini. Aduh. Bentar ya, Tok. Halo. Di mana lo? Oh, ya duduk mati. Senak tuh. Gue sama si Naim mau mancing. Lu ikuti kagak. Enggak. Saya tele lagi main sama Anto. Hehehe. Ya udah. Ya duduk ya. Tok. Tok. Sini Tok. Wah. Sosibuk amat si Odi. Oh, mentang-mentang ada cucunya. Gua juga punya cucu. Gak begitu-begitu amat. Sama. Tapi kan cucu lo udah gederak. Cucu lo juga lebih gederak dari cucu gua. Manis, manis. Manis. Pemain ya. Manis. Manis. Udah dulu ya mainnya ya Tok ya. Kedarin aku yuk. Udah bapak juga belum capek. Antonya mau makan dulu pak. Tau gitu sama bapak tadi mancing. Sama haji murul sama bapak ya. Yaudah. Gak apa-apa. Bapak mancing aja pak. Iya tuh. Yaudah. Kita main catur aja ya. Iya. Lagian hari ini panas banget. Gue takut. Takut hitam? Takut pusing. Halo. Halo ji. Sekarang saya teh berubah pikiran nih. Berubah pikiran apaan? Iya saya mau mancing aja. Gue juga berubah pikiran. Ulu ulu. Berubah pikiran gimana pak ji? Gue mau main catur aja dah. Udah tuh ah. Ayo mainin. Yuk. Aduh ulu. Ulu. Gue hitam ya. Ara rojek. Ara rojek. Ara rojek. Dari mana aja kamu pur. Baru keliatan. Bisnis. Hasil nggak? Belum. Alhamdulillah. Hehehe. Mau kemana lagi? Baru juga duduk. Ini tuh nyamperin orang yang mau beli mobil tuh. Alhamdulillah. Bentar Fur. Saya doain dulu ya. Semoga bisnisnya sukses. Amin. Semoga bisnisnya lancar. Amin. Semoga bisnisnya nggak ada kendala. Amin. Semoga kamu nggak balik lagi kesini. Amin. Allalala. Hei Tukang Ojek. Tolong Anterin Sayang. Teng, kong. Teng, kong. Kejalan, Trawah, PEP. Teng, kong. Teng, kong. KCARUMAH. PACARUSUM Dia kesana, saya pun kesana, berduaan ya 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 Dia kesini, saya pun kesini, dua-duaan happy Mas Pur! Mas Pur! Mas Pur! Hei! Mas Pur! Mas Pur! Iya, aku udah belum ngerti Dipanggil dari tadi Gini Mas Pur! Gue dikasih bekal makan siang, di bidik gue Gak terus? Ditawain sama Bang Kok ditawain ya? Soalnya bentuk kotak makan siangnya lucu Gak terus? Ya, gue makan aja, bekal makan siangnya di jalan Lu ngejar-ngejar gue sampai ngos-ngosan gak begitu, cuma mau cerita kalo kotak makanannya lucu Agak Itu inti pembicaraan lu apaan? Gue mau minjem duit sama lu, buat makan siang Ya, gue gak ada, gue belum tarik Yaelah, cuma 10 ribu mas Nah, sebenernya gue kasian sih sama lu Makanya, pinjemin gue Ya, gue biasanya kasian doang, gue belum ada duit Beli Bang Bang Ibu Bang Ayo Bang 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 Ada apa mas, ngajak ketemu? Jadi gini... Maaf, Mi Aima pake basho gak? Dua-duanya pake basho deh. Ya. Jadi gini... Aku tuh... Minumnya apa mas? Ais yang manis aja. Ya. Jadi gini... Aku tuh udah yakin sama Keiko. Aku mau serius sama Keiko. Saya juga ngebebasin Keiko kok buat pacaran sama siapa aja. Cuman... Saya tuh emang selalu ngingetin Keiko untuk selalu hati-hati. Iya. Saya gak mau Keiko sakit hati. Aku ini kok... Aku janji gak bakalan bikin sakit hati Keiko. Malah Keiko itu nanti bakalan bangga. Mempunyai suami seorang Brother George. Orang yang kerja keras. Yang... Ya. Pak Ngojek? Ya, dok. Uwaduh. Hehehehe. Keliatannya seger banget ini. Iya. Ya, kok seharian tidur mulu. Loh, emang udah ngojek? Ngojek? Katanya tidur. Ya itu, tidur sambil ngojek. Sampai gue dua melin sama penumpang. Bikinin, bro, toprak. Siap. Bentar ya, Bang Ojak. Bang Ojak. Ya. Lah kok bisa pagi-pagi udah ngantuk kayak gitu? Iya, bro. Gue mimpi serem banget. Hah? Mimpi apa tuh? Bentar lo takut lagi. Bang Ojak, saya itu bukan orang yang penakut. Bener? Iya. Jadi semalam itu gue makan ke toprak lo. Nah, gue ngutang. Eh, lo ngebolehin. Baik banget lo. Tuh, kan lo takut. Iya, saya takut dihutangin. Iya, intinya aku gak bakal ngecewain keko. Kasih kepercayaan sama aku deh. Aku pasti akan menjaga keko kok. Iya, saya percaya kok. Kalau Mas Yuno itu bener-bener sungguh-sungguh sama geko. Makasih. Oh iya, ini mau aku tungguin pulangnya atau gimana? Gak usah Mas, saya jalanin sendiri aja. Iya, kalau gitu aku jalanin pulang ya. Ya udah, siat ya Mas. Ya udah, siat ya Mas. Baru warna. Iya, Kakak Gepi. Oke, aku barusan ketemu sama Mas Yuno. Kok bisa? Iya, bisa. Dia yang ajar ketemu gitu. Kakak Yuno sutang PDKT dengan Kakak Gepi. Iya. Kakak. Ya tapi bukan buat ngadeketin pacaran. Terus untuk apa? Dia ngomongin kamu gitu. Kakak, bicara apa? Jadi intinya si Jono itu mau serius sama kamu. Dan dia udah janji gak bakal bikin sakit hati kamu. Eh, Bang. Bang. Loh. Ada beritahu? Berita apaan? Gue ngeliat Jono jalan sama cewek lain. Lo kasih tau keko sama bini lu. Biarin aja, bukan urusan gue. Masih butuh duit gak? Ya butuh dong. Ya kalau begini mah, cuma gue kasih tau buat bini gue doang. Gak apa-apa. Gak kasih tau bini lu. Ntar bini lu juga ngomong sama keko. Ah. Kagak akan gue ijinin. Kalau segini mah. Paling gue bilang ke keko. Ada orang jalan berduaan. Bilangnya Jono dong. Kagak cukup. Nah, kalau ini gue kasih tau pake speker. Buat ngomongin itu ya kalau Jono jalan sama cewek lain. Buat karaokean. Bilgedes lu. Apaan lu bilang? Bilgedes. Lu tau Bilgedesnya lu. Bilgedes. Bilal. Binafinger. Tengah ya. Do you know? Tengah. Tengahnya. Buat saya berdasarkan ya. Binafinger. Incong.